Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Ede Laris Ide berkah, ide baruka, ide manfaat, ide hal Ide usaha, ide keren, bahannya sederhana Hasilnya sangat-sangat luar biasa Di video kali ini aku mau membuat Nasi goreng lambok hijau Atau nasi goreng cabai hijau Hanya dengan satu bumbu saja Loh, kok bisa? Ya bisa lah, hanya di Ede Laris Yuk kita buat bersama Cus Terima kasih telah menonton Oke langsung saja bahan-bahannya Tentu saja nasi Kemudian ada minyak goreng Ini adalah cabai hijaunya Ini cabai keriting warna hijau Aku pakainya 10 biji yang besar Dan 5 biji yang kecil Semua warnanya hijau Karena ini bisa membuat pewarna nasinya juga nanti ya Kemudian 2 butir telur Ayam Ada irisan ayam Ini suwiran ayam gitu Kemudian nah ini dia Bumbunya Bumbu ini bisa kalian lihat di Video aku sebelumnya Atau ada di kanan layar atas tempat nonton kalian saat ini Tinggal di klik saja Bumbunya terbuat dari apa saja Tinggal dibuat saja Oke Oke langsung saja kita blender Cabai hijau tadi Yang sudah saya Lepas Apa Buntutnya ya Ekornya Sudah saya lepas Kemudian masukkan juga Sedikit minyak goreng Atau 1 sendok makan minyak goreng Nah yang ini cukup Setengah sendok makan saja Ya Hanya untuk satu porsi Cukup setengah sendok makan saja Hanya itu saja Bumbunya Hanya itu saja Bagaimana cara membuat bumbunya Bisa dilihat di video kanan atas Atau kalian bisa Klik di link deskripsi Yang akan saya tuliskan di deskripsi box Oke Nah Setelah bumbu, cabai, dan minyak itu Kita masukkan dalam blender Kita akan blender sebentar Sampai bumbunya halus ya Sampai bumbunya halus Nah Kira-kira kalau Sudah mulai susah Blender Blender kita boleh kebuk-buk Kayak gini Yang tidak punya blender Boleh di Olek ya Boleh di olek pakai cobek gitu Boleh silahkan Selanjutnya sama saja Tapi ini lebih cepat saja sih Tapi kalau pakai olek kan Juga boleh Nah kalau sudah seperti ini Kita akan singkirkan dulu Nah kita akan masukkan Nasinya ke dalam mangkuk Seperti ini Jadi saya tidak menggorengnya itu Langsung ke dalam wajan Saya kumpulkan dulu Jadi satu mangkuk Ini adalah Mie goreng Eh Nasi goreng Ala masak-masak Korea gitu Nah seperti ini Jadi dia praktis ya Dicampur jadi satu Bumbu, cabai, telur, dan ayamnya itu Kita ublek-ublek jadi satu Jadi biar dia itu Bumbu dan Kondimen-kondimen yang lainnya itu Meresap menjadi satu dulu Kemudian Nanti baru Kita akan goreng Nah Setelah masuk semua seperti ini Kita akan Aduk ya Semuanya kita aduk rata Tujuannya adalah Agar semua bumbu itu Tercampur dengan rata Semua lapis-lapisannya itu Akan tercampur dengan rata Nah warna hijaunya pun Sudah mulai terlihat dari sini ya Karena jika langsung masukkan Kedalam wajan Nanti ditakutkan Warnanya itu tidak merata Makanya Kita akan buat seperti ini dulu Nah Sebelum menggoreng nasi Aku akan membuat Topping Seperti biasa Aku cuma pakai telur dagar saja Kemudian sedikit garam Ya Untuk biar tambah Telurnya Ada rasanya sedikit Ada rasa gurihnya Dan asinnya sedikit Aku akan ambil garam Nah setelah dikocok-kocok Seperti ini Kita akan goreng Dengan cara dadar Ya Nah Masukkan minyak goreng Secukupnya saja Ini kira-kira Satu setengah sendok makan Kemudian ini Poin penting juga ya Kita ratakan Keseluruh badan-badan wajan ini Agar supaya Tidak ada lengket Saat kita memasak Jadi diratakan Semuanya Kalau sudah Panas Baru dimasukkan Nah Seperti ini Ini Telur dadarnya Seperti ini Kita akan Lebar-lebarkan juga Nah Seperti ini Kita lebar-lebarkan Tidak lengket ya Terbukti Tidak lengket Jadi Fungsinya dari Minyak goreng itu Kita Balurkan ke Semua badan wajah itu Biar Dia tidak lengket Untuk menggoreng Apapun Jadi Tidak ada kerak ya Nah Seperti ini ya Jangan lupa dibalik Nah Cukup setengah matang saja Tidak perlu sampai gosong Kita singkirkan dulu Kita masukkan ke dalam Piring kecil Nah Oke Poin penting lagi Kita mulai Memasak Nasinya Kita siapkan Minyak goreng Sesukupnya Ini kira-kira 2 sendok makan Dan lagi-lagi Kita ratakan dulu Ke semua Badan-badan wajah ini Agar supaya Tidak ada kerak Biasanya kan Nasi goreng itu Kalau Wajahnya itu Tidak Merata Dalam Masih minyak gorengnya Itu bisa Ditimbul kerak ya Nah Minyaknya sudah panas Nasinya Kita akan Masukkan semuanya Ini saya Info lagi Bahwa Ini tidak ada Bumbu apapun Tambahan Bawang putih Bawang merah Itu tidak ada Cukup hanya Satu bumbu Tadi saja Tadi yang Terdapat disini adalah Cukup dengan Bumbu Dahsyat tadi Nanti Sudah saya tulis Di deskripsi box Silahkan Dilihat linknya Tinggal di klik saja Banyak dari apa Dijamin Gampang Dan murah Saya membuatnya Tidak sampai 20 ribu rupiah Hanya dengan Setengah sendok Makan saja Jadi Hanya dengan Bumbu dahsyat itu Selain nasi goreng Kalian juga bisa Buat mie goreng Capcai goreng Capcai kuah Magelangan pun Bahkan Tomisan itu Juga enak Dengan seperti itu Cukup Mudah Dan untuk Jualan itu Sangat praktis ya Dan cepat Nah Jika mungkin Kurang asin sedikit Itu sesuai selera ya Boleh tambahkan Garam saja Warna hijaunya pun sudah mulai terlihat ya Sobat lari semuanya Jadi mungkin ini bisa menjadi rekomendasi Yang jualan nasi goreng Atau mau usaha nasi goreng Warna hijau ini Cukup Menjanjikan ya Kalau sudah mulai matang Kita akan cetak ke dalam Mangkok kecil seperti ini Nah Kita cetak Mangkoknya Boleh Ukurannya apa saja Mongkok seberapa Boleh Langsung kita Tekan-tekan seperti ini Biar padat Biar dia tetap Bentuk mangkoknya itu Menjadi Bentuk sempurna Nah seperti ini ya Kira-kira Nah telur dadar yang sudah Kita masak tadi Aku akan telesep-telesepkan Nah ke dalam pinggir-pinggiran Mangkok cetakan ini Nah seperti ini ya Jadi dia nanti akan menjadi bantalan Yang ada di bawah Bantalan dari nasi goreng ini Jadi saat Disendok nanti akan ikut telurnya juga Nah Ya sudah kita cetak Melepasnya pelan-pelan Ya Seperti itu Wah Sangat menggiurkan sekali Wah Luar biasa Warna hijaunya Alami dari cabai ya Jadi cukup seperti itu saja Sobat laris Yang belum subscribe Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Dan Mohon dukungannya Untuk video ini terus Panjang umur Untuk orang-orang baik Panjang sehat Untuk orang-orang baik Semoga Video ini berguna Untuk kalian semuanya Kembali lagi Bersama Edi Laris Tonton aku video berikutnya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh